Sementara itu KPUD DKI Jakarta menegaskan bahwa calon gubernur DKI Petahana harus mengambil cuti saat kampanye Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 mendatang. Hal ini berlaku bagi gubernur Jakarta yaitu Basuki Cahyapunama atau Wonahok yang akan maju pada Pilgub DKI 2017. Ketua KPUD DKI Sumarno menyatakan calon gubernur DKI Petahana harus cuti selama masa kampanye nanti sesuai pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. KPUD DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilgub DKI independen yang dibuka sejak hari ini hingga 7 Agustus 2016. Syarat minimal 17 KTP dukungan yang harus dipenuhi calon independen adalah 532.213 data KTP. Kemudian data KTP akan diverifikasi 21 Agustus hingga 3 September 2016. Ya tentu ketentuan cuti Petahana itu kan diatur di dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wali kota ya. Di dalam pasal 70 ayat 3 itu ada ketentuan bahwa Petahana yang telah ditetapkan sebagai calon yang berselangkutan harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Nah kalau kemudian ketentuannya seperti itu kemudian yang berselangkutan tidak mau cuti tentu itu hal yang berselangkutan. Dan saya kira yang paling bagus seperti tadi yang ditempuh akan melakukan judicial review. Kalau ini nanti di judicial review kemahkamah konstitusi ternyata kemudian dikabulkan maka tentu KPU tidak akan melaksanakan ketentuan pasal itu. Jadi yang berselangkutan boleh cuti apa tidak nanti memang terkantung hasil judicial reviewnya seperti apa. Carlos tentunya kami juga masih menunggu apakah nanti ada pasangan bakal calon gubernur lainnya yang akan mendaftar ke KPU DKI Jakarta pada hari penutupan pendaftaran hari ini. Carlos. Sadrina Evandalia terima kasih atas laporan Anda dari KPU DKI Jakarta.